Mari kita membaca Al-Fatihah terlebih dahulu. Semoga dengan dibuka acara ini dengan membaca Al-Fatihah bisa mendantangkan keberkahan serta acara pada sore hari ini bisa berjalan dengan lancar. Baik, untuk acara pada sore hari ini akan ada dua pemateri yakni Ibu Nur Pratiwi Noviati selaku Kepala Divisi Pembinaan Kepribadian dan Kesejahteraan TPK UII. Dan yang kedua ada Mbak Indah Ika Nur Cahyani sebagai pemenang juara tiga Pilma Pres tahun 2022. Untuk materi yang pertama, kita akan serahkan kepada Ibu Nur Pratiwi kita akan membahas mengenai teknis-teknis Pilma Pres dan apa saja yang harus kita siapkan untuk mengikuti ajang Pilma Pres tahun 2023 ini. Kepada Ibu Tiwi, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil ambiya ibu musalin wa alali wasabiyah jema'i nama ba'duh. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan sekalian pada kegiatan sosialisasi kali ini. Mungkin informasinya memang belum ternyata ada kendala teknis kemarin. Mungkin ada yang sudah nerima email plus, ada yang belum. Tapi alhamdulillah sudah cukup banyak yang bergabung. Maka kita mulai saja untuk kegiatan kali ini. Nah, kali ini mungkin saya sekedar menyampaikan informasi terkait seperti apa kegiatan pemilihan mahasiswa berprestasi itu. Nah, di sini untuk panduan Pilma Pres 2023 itu memang belum keluar. Namun baru keluar tanggalnya dan itu belum dikeluarkan resmi. Sehingga memang UI akan memulai terlebih dahulu. Sehingga kita nanti bisa memilih siapa yang akan mewakili UI untuk kemudian mengikuti kegiatan tingkat nasionalnya. Nah, baik. Saya akan share screen. Nah, di sini apa itu mahasiswa berprestasi? Jadi mungkin kalau ini yang dibayangkan oleh mahasiswa adalah mahasiswa berprestasi itu yang IPK-nya tinggi. Nah, tetapi ternyata tidak cukup hanya tinggi. Ya, tetap di sini mahasiswa yang berprestasi adalah mahasiswa yang meraih prestasi atau capaian unggulan dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Nah, di sini memang si mahasiswa itu tidak hanya memiliki nilai yang bagus saja atau dia hanya unggul di bidang akademik saja. Nah, harapannya memang di sini teman-teman sebagai mahasiswa itu nanti bisa aktif gitu ya, baik berpartisipasi aktif dalam kegiatan kemahasiswaan ataupun kegiatan lainnya. Sehingga di sini kalian akan memiliki hard skill dan soft skill yang seimbang. Nah, jadi yang dikatakan mahasiswa berprestasi adalah yang memiliki capaian unggulan di semua kegiatan. Itu tadi intrakurikuler, kurikuler, dan ekstrakurikuler. Yang mana nanti untuk hard skill dan soft skill-nya juga memiliki capaian unggulan. Nah, kemudian di sini penilaian keunggulan itu seperti apa? Jadi, di sini yang dimaksud dengan penilaian keunggulan itu yang dilihat semestinya gitu ya, mahasiswa yang unggul itu adalah mahasiswa yang seimbang antara kecerdasan intelektualnya, kemudian kecerdasan emosionalnya, kinestetis, dan spiritualnya. Sehingga dia bisa berperan aktif dan kemudian bisa seimbang memberikan manfaat baik untuk diri sendiri maupun untuk lingkungannya. Nah, untuk penilaian keunggulan mahasiswa berprestasi, ini akan dievaluasi dari aspek pengetahuan, keterampilan, serta keterampilan hidup. Di antaranya ada komunikasi, kolaborasi, berpikir kritis, kreativitas, dan karakter unggul lainnya. Nah, kemudian di sini bagaimana untuk bisa mendaftar sebagai calon mahasiswa berprestasi. Setiap mahasiswa memiliki kesempatan untuk mendaftar sebagai apa namanya, mahasiswa berprestasi. Nah, persyaratannya adalah kalian terdaftar pada PDDT dan aktif sebagai mahasiswa program sarjana maksimal semester 6. Kemudian berusia tidak lebih dari 22 tahun pada tanggal 1 Januari 2023 yang dibuktikan dengan KTP atau kartu izin tinggal terbatas. Kemudian belum pernah menjadi finalis filmapres tingkat nasional. Lalu indeks prestasi kumulatifnya minimal adalah 3. Lalu melampirkan surat pengantar dari pimpinan perguruan tinggi bidang kemahasiswaan yang menyatakan bahwa kalian merupakan wakil resmi mahasiswa berprestasi program sarjana dari perguruan tinggi. Dan memang di sini setiap perguruan tinggi hanya bisa mengirimkan satu orang peserta untuk program sarjana. Nah, kemudian ini adalah jadwal pelaksanaan filmapres 2023 untuk dimulai dari ruang lingkup UII. Jadi sebenarnya untuk pendaftaran dan pengumpulan berkas filmapres tingkat UII itu sudah dimulai sejak bulan Januari, tanggal 16 Januari. Dan maksimal pengumpulannya adalah sampai pada tanggal 6 Maret 2023. Jadi di sini kalian mengumpulkan berkas secara daring. Nah, kemudian hari ini kita melakukan sosialisasi filmapres, yaitu tanggal 24 Maret. Nah, lalu setelah kalian mengumpulkan berkas paling lambat tanggal 6 Maret itu, tanggal 7 sampai 8 Maret akan ada seleksi kelengkapan berkas. Dan tanggal 9 Maret akan ada pengumuman finalis filmapres tingkat UII 2023. Selanjutnya, tanggal 10 sampai 12 Maret, kalian buat para finalis, untuk para finalis filmapres tingkat UII akan mengikuti sekolah mahasiswa berprestasi. yang akan diselenggarakan oleh kemahasiswaan. Nah, kemudian diharapkan rakan-rakan dapat berkomitmen untuk mengikuti dari tanggal 10 sampai tanggal 12 Maret. Nah, selanjutnya, tanggal 16 Maret 2023 akan ada koordinasi perdana finalis dan penjelasan teknis seleksi presentasinya. Nah, kemudian tanggal 17 sampai 18 itu adalah proses penilaian video presentasi bahasa Inggris dan juga itu bersamaan dengan presentasi gagasan kreatif atau produk inovatif dari para peserta. Nah, kemudian tanggal 20 sampai 21, wawancara verifikasi berkas dan portfolio capaian umbelan. Dan tanggal 28 Maret, pengumuman pemenang filmapres tingkat UII 2023. Nah, bagi yang lolos, maka akan diikutkan untuk tingkat wilayah. Dan itu kemarin pengumumannya kurang lebih pada bulan Juni, kalau nggak salah. Juni. Tapi memang belum, pengumuman resminya belum keluar. Kita akan nunggu pengumuman resminya. Oke, kemudian yang berikutnya, untuk link pendaftaran dan pemberkasan adalah di sini ya, nanti kalian bisa lihat juga di website kemahasiswaan atau juga di IG kemahasiswaan, di situ sudah ada linknya untuk pendaftaran dan pemberkasannya. Silahkan mendaftarkan diri, kemudian diunggah filenya. Lalu pada proses seleksi. Nah, untuk seleksi berkas, di sini akan dilihat capaian umbelan itu memuat maksimal 10 prestasi terbaik selama menjadi mahasiswa. Kemudian naskah gagasan kreatif untuk program sarjana dan naskah produk inovatif untuk program diploma. Kemudian juga melampirkan sertifikat bahasa Inggrisnya. Nah, lalu juga mengirimkan link video presentasi dalam bahasa Inggris. Nah, kemudian untuk seleksi presentasi finalis, di sini nanti akan ada presentasi gagasan kreatif dan juga produk inovatif yang kemudian dilanjutkan dengan wawancara verifikasi berkas dan portofolio capaian unggulan. Nah, komponen penilaiannya seperti apa? Komponen penilaiannya adalah untuk capaian unggulan atau prestasi capaian yang diunggulkan itu 55 persen. Lalu gagasan kreatif atau produk inovatif, naskah dan presentasinya itu 35 persen dan bahasa Inggrisnya 10 persen. Nah, di sini sekedar untuk mendapatkan gambaran, kalau untuk tingkat wilayah, poin satu itu 60 persen dan kemudian poin dua itu 40 persen. Sedangkan untuk tingkat nasional, poin tiga untuk seleksi tahap dua dan final itu menjadi perhatian. Baik, kemudian rewardnya apa saja yang diperoleh? Nah, rewardnya ini cukup kompetitif ya kalau teman-teman misalnya tertarik dan kalau misalnya kemudian mendapatkan juara, nah ini kita lihat untuk juara satu, itu akan mendapatkan uang pembinaan, sertifikat penghargaan, dan S-K-Rektor. Nah, sedangkan uang pembinaannya berapa banyak? Nah, untuk tingkat WII itu adalah 3 juta. Nanti tingkat wilayah, kalau misalnya lolos nih, masuk ke tingkat wilayah, juara satu, maka akan dapat 5 juta. Kemudian kalau misalnya lolos lagi, tingkat nasional, maka akan dapat 10 juta. Begitu. Nah, kemudian kalau yang juara dua gimana? Juara dua juga akan dapat penghargaan. Juara dua itu mendapatkan uang pembinaan, kemudian sertifikat penghargaan dan S-K-Rektor. Tingkat WII akan dapat 2,5 juta, tingkat wilayah 3,5 juta, tingkat nasional 7,5 juta. Kemudian kalau juara tiga, tetap akan mendapatkan reward juga, sama, tetapi mungkin besaran uang pembinaannya berbeda, tingkat WII itu 1,750,000, kemudian tingkat wilayah 2,500,000, dan tingkat nasional 5 juta. Nah, kalau yang finalis gimana? Nah, ternyata finalis juga tetap dapat ya, uang pembinaan, sertifikat penghargaan, dan S-K-Rektor. Untuk tingkat WII akan dapat 500 ribu, tingkat nasional tahap 1 akan dapat 2 juta, dan tingkat nasional tahap 2 akan dapat 3,500,000. Nah, itu adalah reward-nya. Jadi, lumayan ya, kalau misalnya buat, apa namanya, bisa buat jalan-jalan, atau mungkin traktir-traktir temannya gitu ya. Jadi, Insya Allah kalau misalnya kalian terlibat dan bisa lolos, itu akan dapat reward mulai dari finalis sampai juara satu. Nah, kemudian yang selanjutnya, capaian unggulan itu apa saja sih? Yang mana tadi sebagian besar penilaian itu ada di capaian unggulan. Untuk capaian unggulan, di sini yang disebut dengan capaian unggulan itu adalah hasil istimewa yang mendapatkan pengakuan dan diperoleh selama menjadi mahasiswa, baik dari kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, maupun ekstrakurikuler. Dan ada tujuh capaian unggulan gitu ya. Jadi, ada tujuh bidang. Mulai dari kompetisi, pengakuan, penghargaan, karir organisasi, hasil karya, pemberdayaan atau aksi kemanusiaan, kemudian kewirausahaan. Nah, di sini apa itu capaian unggulan kompetisi? Capaian unggulan kompetisi adalah wujud capaian meraih gelar kejuaraan. Dapat berupa lomba bidang penalaran, olahraga, kesenian, keagaman, atau sejenisnya. Intinya, kalian mengikuti kejuaraan. Ada olimpiade, atau ada kompetisi lainnya, maka di situ masuk dalam CU kompetisi. Kemudian yang berikutnya ada CU pengakuan. Untuk CU pengakuan, itu merupakan wujud capaian dalam suatu event tertentu. Misalnya, kalian pernah diundang menjadi narasumber atau pembicara. Kemudian juga diminta menjadi pelatih. Kemudian juga menjadi juri, atau wasit, atau moderator, atau sejenisnya. Jadi itu merupakan capaian unggulan pengakuan. Itu juga masuk dalam capaian unggulan. Selanjutnya, capaian unggulan penghargaan. Jadi merupakan wujud capaian atas dedikasi atau keberhasilan berinovasi yang memberikan dampak positif bagi lingkungan. Serta diberikan oleh lembaga resmi. Misalnya, kalian mendapatkan penghargaan haki. Jadi itu kalau lembaga resmi. Jadi kalau misalnya kalian punya produk yang ada hakinya, ada hak patennya, itu masuk dalam CU penghargaan. Atau juga penghargaan yang diberikan oleh masyarakat itu juga masuk dalam CU penghargaan. Kemudian capaian unggulan karir organisasi. Ini merupakan wujud capaian karir di bidang organisasi kemahasiswaan atau organisasi kemasyarakatan. Misalnya, jadi ketua apa? Bisa jadi ketua lem, ketua himpunan jurusan, atau mungkin ketua lembaga pers mahasiswa, atau UKM-UKM lainnya. Boleh ketua, wakil ketua, sekretaris bendara, atau satu tingkat di bawah pengurus harian. Jadi kepala divisi, kepala departemen, atau misalnya kalau ada yang ikut PIKM AUSAF, jadi kepala divisinya PIKM AUSAF, atau kepala departemen misalnya, atau jadi ketuanya, dan seterusnya. Nah, misalnya seperti itu. Contoh saja. Oke. Kemudian, misalnya yang berikutnya adalah capaian unggulan hasil karya. Nah, untuk capaian unggulan hasil karya, ini adalah wujud capaian prestasi yang berupa buku ber-ISPN, bisa berupa buku referensi, buku ajar, novel, kumpulan puisi, atau buku karya sastra, kumpulan lukisan, dan sejenisnya. Kemudian bisa juga berupa artikel ilmiah yang sudah diterbitkan. Jadi misalnya jurnal, prosiding, gitu. Kemudian karya seni, karya desain, temuan model, aplikasi komputer, produk inovatif, karya film, atau sejenisnya. Hasil karya yang dimaksud bukan karya yang dikompetisikan. Nah, itu bisa masuk dalam capaian unggulan hasil karya. Kemudian capaian unggulan pemberdayaan atau aksi kemanusiaan. Nah, ini merupakan wujud capaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang memberikan dampak positif bagi masyarakat atau lingkungan, baik berupa pemrakarsa, koordinator, ataupun peserta. Jadi kalau misalnya kalian ada yang ikut Indonesia Mengajar, gitu ya. Nah, itu bisa masuk dalam sini. Oke, kemudian capaian unggulan kewirausahaan. Nah, ini merupakan wujud capaian di bidang wirausaha yang bisa memberikan dampak kesejahteraan pada komunitasnya. Jadi misalnya sudah menjadi tenannya IBISMA, gitu ya. Nah, itu termasuk dalam capaian unggulan kewirausahaan. Oke, kemudian, nah, di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Kegiatan yang dilakukan event organizer dan dapat diikuti oleh siapa saja asal membayar sejumlah biaya, itu tidak dianggap sebagai capaian unggulan. Ya, jadi kalau misalnya kalian ikut student exchange, gitu ya. Tapi ternyata untuk bisa ikut student exchange itu asal membayar, itu bisa ikut. Nah, kalau kayak seperti itu tidak masuk dalam capaian unggulan. Student exchange-nya yang mengadakan siapa? Ada lembaga tertentu, misalnya. Dan ternyata itu event organizer. Nah, itu berarti tidak bisa masuk dalam capaian unggulan. Kemudian, publikasi karya di dunia maya itu tidak langsung berarti diterima atau dimanfaatkan oleh masyarakat internasional. Jadi, memang tidak serta-merta. Kemudian, berarti punya karya yang banyak, begitu ya. Nah, jadi memang nanti akan diperiksa terlebih dahulu. Kemudian, di sini, melalui aplikasi Pilma Press, peserta itu akan mengajukan maksimal 10 capaian unggulan. Untuk setiap bidang, peserta itu hanya boleh mengajukan maksimal 4 capaian unggulan yang dapat berkombinasi untuk menghasilkan skor setinggi mungkin. Seperti itu. Kemudian, setiap capaian unggulan hanya boleh digunakan untuk satu bidang. Kemudian, kompetisi yang berjenjang maka akan diambil capaian yang tertinggi. Jadi, misalnya, ikut tingkat daerah, mungkin belum tingkat daerah dulu, tingkat lokal, kemudian tingkat daerah, kemudian baru tingkat internasional, misalnya begitu, nasional, internasional. Nanti yang diambil adalah yang tertinggi. Jadi, nggak bisa dihitung satu-satu, kalau itu merupakan yang berjenjang. Oke, kemudian gagasan kreatif. Nah, tadi kan untuk bisa mengikuti ini tidak hanya capaian unggulan, tetapi juga menyusun gagasan kreatif atau produk inovatif. Nah, sekarang gagasan kreatif itu apa? Gagasan kreatif ini adalah karya ilmiah, hasil tulisan mandiri, dan asli, bukan karya jiplakan, yang belum pernah diikut sertakan dalam lomba pada tingkat manapun. Kecuali dalam rangkaian Pilma Press tahun ini yang belum pernah dipublikasikan. Dan jumlah halamannya seputar dengan 20 halaman berisi urayan konsep atau strategi yang dilandasi penalaran logis dan data akurat. Di sini lingkup pembahasannya apa saja. Jadi, kita akan membahas mengenai penegasan lingkungan penerima manfaat serta alasannya kenapa memilih lingkungan tersebut, kemudian pernyataan mengenai teori utama yang digunakan sebagai dasar kerangka analisis. Kalau ada, tapi sebaiknya ada. Oke, kemudian di sini yang berikutnya adalah membahas tentang identifikasi potensi dan kebutuhan lingkungan. Jadi, di sini silakan kalian menguraikan potensi yang dapat dikembangkan dari lingkungan terpilih. Misalnya sebagai berikut. Di daerah ini terdapat banyak obyek yang dapat menarik wisatawan. Seperti candi, benteng peninggalan zaman Belanda, dan makam para pahlawan. Saat ini obyek tersebut masih sulit dikunjungi karena minimnya infrastruktur penunjang pariwisata seperti jalanan ataupun rumah penginapan. Daerah ini memiliki hasil bumi yang melimpah namun belum dikelola dengan baik. Itu juga merupakan termasuk dalam identifikasi potensi. Dan kebutuhannya apa di lingkungan itu? Yang bisa dilakukan itu apa? Nah, itu. Oke, kemudian yang berikutnya, ajukanlah data atau fata yang menunjukkan perlunya kegiatan tertentu untuk mengatasi situasi yang tidak ideal tadi yang dialami oleh warga lingkungan pilihan kalian. Misalnya, di sini tingkat buta huruf di daerah ini mencapai 60 persen, sehingga dibutuhkan usaha yang terorganisasi untuk mengatasi kondisi saat ini. Nah, di sini ada juga para mahasiswa kurang mampu di provinsi tertentu dapat terbantu jika ada pihak yang bersedia membangun rumah tinggal dan biaya sewanya tidak berbentuk uang tunai. Misalnya, dengan kesediaan penghuni untuk melakukan aktivitas sosial. Nah, itu adalah data atau fakta yang menunjukkan perlunya ada kegiatan tertentu untuk mengatasi situasi yang tidak ideal tersebut. Oke, kemudian rumusan target pembangunan. Jadi, target pembangunan adalah hasil yang ingin dicapai sehubungan dengan potensi dan kebutuhan lingkungan. Target pembangunan dapat sekedar memanfaatkan atau mengoptimalkan potensi. Kemudian target pembangunan juga dapat memenuhi kebutuhan lingkungan. Nah, di sini rumus target pembangunan itu harus terperinci, mengikuti prinsip SMART. Specific, Measurable, Attainable, Realistic, dan Time. Jadi, Specific itu berarti spesifik apa fokus. Kemudian bisa terukur, Measurable. Attainable itu memungkinkan untuk dilakukan dan bisa digapai. Kemudian Realistic itu adalah memungkinkan untuk diaplikasikan. Dan yang berikutnya, Time berarti ada batasan waktu kapan mau dilakukan dan berapa lama dilakukan. Oke, kemudian yang berikutnya, ada analisis untuk memilih cara pencapaian target. Jadi, sebuah target mungkin saja dicapai dengan berbagai cara. Nah, untuk menemukan cara yang sebaiknya dipilih, maka perlu lebih dahulu memikirkan berbagai kemungkinan cara. Jadi, kalian bisa menuliskan alternatifnya. Nah, tiap alternatif di sini harus dipertimbangkan untung ruginya berdasarkan sejumlah kriteria. Misalnya, tingkatan atau besar biaya, lamanya waktu yang dibutuhkan, dan sebagainya. Oke, kemudian di sini ada penjabaran rencana kerja. Setelah kalian identifikasi, kemudian sudah ketemu masalahnya apa, apa yang bisa dilakukan, lalu kalian sudah menentukan alternatifnya seperti apa saja. Yang berikutnya, penjabaran rencana kerja. Uraikan tahap-tahap utama usaha mencampaian target, dan rincikan tiap langkah utama ke dalam langkah kerja. Dan masukkan di situ perkiraan waktu atau jadwalnya itu berapa lama. Yang berikutnya adalah penjabaran informasi tambahan. Nah, di sini uraikan tambahan informasi yang relevan dengan pelaksanaan rencana kerja. Misalnya, struktur organisasi pelaksanaan gagasan itu seperti apa, lalu jumlah dan sumber, serta cara pengumpulan dana yang dibutuhkan itu bagaimana, lalu stakeholder apa saja yang terlibat dalam program yang kalian rancang. Oke, kemudian di sini juga kalian akan membuat visualisasi gagasan. Jadi, gagasan juga digambarkan dengan sebuah bagan, dengan tujuan pembaca nanti akan lebih memahami isi dari gagasan kreatif dengan konsep yang dikenal dengan sahabat. Sasaran, Hambatan, Bantuan, dan Tindakan. Nah, ini di dalam buku panduan yang sudah di-share di web, itu kalian juga bisa melihat terlebih dahulu. Itu buku panduan tahun 2022 bisa dijadikan acuan terlebih dahulu untuk menyusunnya saat ini. Nah, ini adalah alur penyajiannya secara ringkas seperti ini. Kemudian yang berikutnya adalah produk inovatif. Nah, di sini produk inovatif untuk yang, ano ya ini, untuk D3, kita masih ada D3. Produk inovatif ini adalah karya ilmiah, 10 sampai dengan 15 halaman, yang berisi urayan gagasan yang telah diwujudkan dalam bentuk produk berlandaskan penalaran logis dan data akurat. Jadi sudah, apa namanya, urayan gagasan ini diwujudkan dalam bentuk produk. Produk yang dimaksud itu bisa berbentuk prototipe, desain, atau sistem, ataupun model. Nah, kemudian produk inovatif ini merupakan karya ilmiah yang berisi urayan yang dilandasi penalaran logis dan data akurat untuk bisa apa. Kurang lebih hampir mirip dengan yang tadi. Jadi ada identifikasi masalah, identifikasi kemungkinan sosial, lalu kita memilih solusi terbaik, kemudian merumuskan sasaran yang berciri smart, menjabarkan langkah-langkah imlan di solusi, dan penjabaran informasi pertambahan. Oke, nah, bagaimana menulis naskah produktif inovatif? Jadi, perhatikan batasan dan alur penulisan nanti sesuai dengan pendeman Pilma Pres 2023, nanti kalau sudah keluar. Tetapi alurnya pada dasarnya sama dengan yang di pendeman tahun 2022. Yang berikutnya, untuk video yang diunggah adalah video bahasa Inggris. Nah, di sini durasi maksimal adalah 5 menit. Isinya apa? Isinya adalah presentasi tentang salah satu isu dari tujuan pembangunan berkelanjutan, atau SDG. Nah, di sini isu yang diangkat dalam video presentasi bahasa Inggris itu dapat diambilkan dari topik yang diangkat di naskah dari gagasan kreatif ataupun produk inovatif. Isunya sama atau berbeda dari isu gagasan kreatif ataupun produk inovatif yang sudah ditulis. Nah, sebagai contoh, jika berbeda antara video bahasa Inggris dengan naskah GK dan PI, di sini contohnya, seorang peserta memilih isu terkait pendidikan berkualitas untuk GK atau PI-nya yang ditulis. Dan kemudian dia memilih isu terkait kota dan pemungkiman yang berkelanjutan untuk video presentasi dalam bahasa Inggrisnya. Itu diperbolehkan. Kemudian, dalam penyampaian video tersebut, kalian dapat memilih satu dari tiga jenis pidato, yaitu yang informatif, persuasif, atau motivasional. Nah, di sini peserta bisa menyampaikan pidatonya dengan tampilan setengah badan menghadap kamera statis. Jadi, kalian boleh menggunakan kamera HP. Jadi, diposisikan agar tampak setengah badan. Kemudian, suara kalian dipastikan jelas terdengar dan rekaman dibuat tanpa melalui proses editing. Jadi, langsung. Nggak boleh ada editingnya. Oke, kemudian untuk informasi lengkap, kalian bisa akses di web kemahasiswaan UI. Nah, nanti semua informasi akan ada di web dan juga untuk misalnya, aduh, nggak ketemu nih di web. Sebetulnya gampang. Nanti di web itu kalian tinggal buka web kemahasiswaan.ui.ac.id terus ketik Pilma Press 2023. Nah, itu informasinya akan langsung keluar. Atau kalian bisa cek di IG juga, IG kemahasiswaan. Itu dicari aja yang info tentang Pilma Press. Nanti silahkan kalian buka webnya, informasinya ada di sana semua. Baik, kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Nanti setelah ini akan ada Mbak Indah yang akan sharing pengalamannya ya terkait bagaimana proses yang dia ikuti sejak awal ya. Baik di tingkat UI, kemudian wilayah, lalu tingkat nasional. Nah, nanti kalian juga bisa berinteraksi dengan Mbak Indah ya, tanya-tanya Mbak gimana pengalamannya gitu ya. Oke, semoga untuk kalian yang berminat untuk mendaftar Pilma Press. Semoga sukses semua. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Mbak Amanda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ibu Tiwi yang sudah menyampaikan materi mengenai Pilma Press dari A sampai Z ya, Bu. Dari mulai prosedur pendaftarannya, kemudian tadi juga ada timeline pemilihan Pilma Press dari internal UI sampai ke tata cara penulisan, gagasan kreatif, dan lain sebagainya. Nah, untuk selanjutnya, kita masih ada satu pembicara lagi. Kalau tadi kita udah ngomongin tentang teknis, kemudian dokumen-dokumennya, sekarang kita mau mengundang yang sudah berpengalaman dalam mengikuti Pilma Press, dan Alhamdulillah kemarin mendapatkan juara tiga Pilma Press jenjang diploma tahun 2022, tingkat LL Dikti Wilayah 5. Assalamualaikum, Mbak Indah. Assalamualaikum, Mbak. Alhamdulillah. Apa kabar, Mbak Indah? Alhamdulillah, Mbak. Oke, nah teman-teman, jadi untuk selanjutnya ada Mbak Indah yang akan membagikan pengalamannya. Jadi mungkin tadi teman-teman merasa kayak banyak banget ya ternyata dokumennya yang harus kita siapin untuk ikut Pilma Press, dan apa aja sih kiat-kiat untuk mengikuti Pilma Press, baik dari jenjang internal, kemudian nanti di wilayah, sampai mungkin nanti ke tingkat nasional. Oke, teman-teman. Untuk Mbak Indah, Ika, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Ananda sebelumnya. Ingin saya screen terlebih dahulu ya. Baik, Mbak. Oke, sebelumnya teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya, selamat sore. Ya, mungkin di sini saya cuma sharing pengamah saya gimana sih berjalanan saya menjadi Pilma Press tingkat nasional, dari tingkat universitas, wilayah, maupun ke tingkat nasional di Final Fantasy. Di sini yang pertama, saya akan sharing, gimana sih pengamah saya menjadi mahasiswa interpretasi tingkat universitas, seperti yang dikatakan Bu Timi tadi, di silek setingkat universitas, kita juga ada beberapa, mungkin berkas yang penting untuk kita submit. Yang pertama yaitu naskah perusahaan inovatif untuk program diploma, dan juga gagasan kreatif untuk jenjang sarjana. Kemudian ada video bertemakan SGGS dalam bahasa Inggris, dan ada capaian unggulan yang kita wajib, wajib submit, yaitu maksimal 10 capaian di masing-masing kategorinya. Kita lanjut ke tingkat wilayahnya. Alhamdulillah, saya menjadi perwakilan dari UI untuk ke tingkat wilayah, alhamdulillah di wilayah lima yang kemarin diselenggarakan secara offline, yaitu diikuti oleh PTN maupun PTS se-DIY, nah apa saja sih yang saya lalui di tingkat wilayahnya, yaitu yang pertama, untuk naskah produk inovatifnya, kita submit di awal, disertakan dengan video berbahasa Inggris. Tapi pada saat hariannya, kita bakal presentasi produk inovatif kita atau gagasan kreatif kita, seperti itu. Dan kurang lebih kemarin itu kita dibersamai oleh dua juri. dari LLDT wilayah lima yang bersama kita, memberi masukan, dan juga memberi pertanyaan untuk presentasi kita di produk inovatif maupun gagasan kreatif. Dan dilanjutkan untuk video bahasa Inggrisnya, sedangkan kalau kemarin di tingkat universitas, yaitu berupa video bahasa Inggris yang disubmit melalui link, kalau di tingkat wilayah, kita presentasi secara langsung di depan juri. Jadi kita bakal ada sisi tanya-jawab dengan juri tersebut, kurang lebih satu juri atau bisa dua juri juga. Untuk yang kemarin itu, saya bersama satu juri. Jadi video bahasa Inggris kita, kita presentasi secara langsung selama lima menit. Jadi kita presentasi itu, apa yang kita sapi di awal di tingkat wilayah, ya kita sampaikan lagi secara offline, di depan juri, dan di selingin itu tanya-jawab dari materi yang kita angkat, seperti itu. sedangkan untuk capaian unggulannya, untuk capaian unggulannya, di tingkat wilayah, kita akan dikonfirmasi capaian unggulan kita masing-masing. Jadi setelah dari 10 capaian unggulan itu, maupun kita di tingkat nasional, di tingkat internasional, provinsi, daerah, ataupun wilayah, itu bakal dikonfirmasi ke asliannya. Jadi bisa saja dari 10 capaian unggulan kalian itu, tidak semuanya itu diberi nilai. Bisa saja itu dihapus atau turun peringkat. Misal, kalian mengikuti event internasional, event internasional, tapi di saat konfirmasi capaian unggulan kalian, kalian juga harus bisa membutuhkan bahwa event itu benar-benar event internasional yang diinguti oleh tiga benua dan tujuh negara yang berbeda. Itu minimalnya. Kalau misal, event kalian itu oke embel-embel dengan nama internasional, tapi dalam kenyataannya ternyata event kalian hanya diinguti tujuh negara di benua Asia saja. Otomatis dari pihak juri konfirmasi CO-nya itu akan menurunkan tingkat CO kalian yang semula kalian satpik di tingkat internasional maka akan diturunkan di tingkat regional daerah seperti itu. Dan untuk capaian unggulan juga untuk teman-teman mungkin tipsnya dipastikan lagi untuk kategori-kategorinya kalau bisa diambil nilai yang paling tinggi seperti itu karena ada beberapa nilai yang itu diturunkan atau bahkan tidak dianggap ada sebagai contoh susah kalian mengikuti kepanitiaan konferensi internasional. Nah kemarin itu pengalaman saya itu tidak diperbolehkan atau itu ditolak. Jadi lebih mending teman-teman submit untuk karir organisasi bahkan sebagai ketua sekretaris ataupun adip dan juga kadif itu malah lebih mendapatkan nilai daripada teman-teman submit sebagai kepanitiaan internasional event seperti itu. Kemudian lanjut itu di tingkat tingkat nasional sebenarnya tingkat nasional ada dua tahap yang pertama itu tingkat awal nasional dan yang terakhir itu final nasional. Untuk tingkat awal nasional teman-teman hanya men-submit berkas-berkasnya berupa CU PI atau GK dan juga video bahasa Inggrisnya seperti itu. Nah setelah dinyatakan lulus di awal nasional maka akan ke final nasional yang diambil 15 besar dari seluruh LLGT wilayah Indonesia. Pada tingkat nasional kemarin untuk yang pertama yaitu kegiatan saya itu ada oponasi ceremony dan juga pengundian nomor urut. Jadi yang dapat dipastikan bahwa di tingkat nasional kalian semua akan mempresentasikan deskripsi diri dan juga produk inovatif dan juga gagasan kreatif kalian tetapi untuk nomor ulut pengundian yang akan diundi pada hari itu juga atau pada opening ceremony kemudian di teknik meetingnya juga dijelaskan ada berapa juri yang akan menilai dari produk kalian dan juga presentasi kalian untuk gagasan kreatif akan dinilai oleh 5 juri sedangkan untuk produk inovatif akan dinilai oleh 3 juri seperti itu ada sedikit perbedaan jumlah juri di baik di jenjang sarjana maupun jenjang diploma selain itu di technical meeting juga kalian akan diberi informasi-informasi selama 3 hari ke depan acara select sitting card apa saja yang kalian lakukan seperti di selah-selah itu maka kalian akan diberikan tugas yang itu benar-benar kita enggak dikasih tahu tugasnya seperti apa tapi dikasih tahunya pas hari hanya itu jadi benar-benar surprise banget untuk kita sebagai final-finalis di tingkat nasional ini sedangkan untuk hari kedua kita bakal ada focus group discussion adalah leaderless group discussion presentasi deskripsi diri dan juga wawasan kebangsaan nah sedangkan di tingkat universitas dan juga di tingkat nilai untuk bahasa inggrisnya kita submit video baru bahasa inggris atau kita presentasi video baru bahasa inggris dengan teks yang sudah kita seliapkan sudah kita siapkan dengan tema ASDCS tapi di tingkat nasional ini atau lebih tepatnya final nasional ini untuk tes bahasa inggrisnya kita sudah tidak presentasi lagi tapi kita search secara langsung melakukan forum group discussion dan juga leaderless group discussion di mana kita berdiskusi dengan peserta lain yang terdiri dari satu kelompok 5 sampai 4 orang untuk yang pertama yaitu forum group discussion kita akan diberi sebuah kasus diplomatis jadi setiap orang akan diberi kasus dan kita akan dilakukan secara bergiriran menjadi moderator dan juga peserta diskusi jadi setiap orang itu memiliki kesempatan menjadi moderator dan juga peserta diskusi dalam forum group discussion ini kita akan diberikan kasus bisa saja itu kasusnya kasus secara umum tentang kriminalitas tentang narkoba pendidikan lingkungan dan lain sebagainya jadi kita diberi waktu selama kurang lebih 15 menit untuk maaf 10 menit untuk satu kasusnya jadi kita akan bergiriran selama seluruh peserta itu telah menjadi moderator masing-masing seperti itu kemudian lanjut ke bahasa Inggris yang kedua yaitu leaderless group discussion ini juga sama seperti FGD-nya kita bakal dibentuk 4-5 tim secara berbeda jadi tim antara FGD sama LGD itu berbeda jadi kalau di LGD kita itu bakal dikasih namanya kartu ajaib kenapa saya sebut kartu ajaib karena disini masing-masing peserta akan mendapatkan satu kartu ajaib karena kartu ajaib itu terdiri dari pertanyaan dan juga statement untuk pendapat jadi setiap peserta ini diperuntukkan untuk kerjasama untuk menjawab pertanyaan dari kartu ajaib tersebut jadi pertanyaan tersebut yang dari kartu kita bisa jadi jawabannya itu ada di statement dari kelompok lain gitu maaf statement dari peserta lain gitu jadi kita harus benar-benar diskusi gimana semua pertanyaan itu dapat menjawab dan dapat jawab dengan baik dan juga dapat melatih apa sih namanya kerjasama kita dalam tim tersebut seperti itu sedangkan selanjutnya yaitu kita melakukan presentasi deskripsi diri jadi kalian menceritakan tentang diri kalian atau capaian umpulan kalian gitu selama waktu 10 menit nah untuk tipsnya presentasi baik GKPI ataupun deskripsi diri kita bakal dikasih waktu presentasi yaitu 10 menit jadi semisal mungkin teman-teman lolos di dekat nasional nanti usahakan waktu presentasi kalian itu mendekati 10 menit jangan sampai di bawah 10 menit ataupun di atas 10 menit karena nilai yang paling optimal atau nilai yang paling tinggi yaitu mendekati 10 menit kemudian nah ini surprise yang kedua yaitu pengawasan kebangsaan jadi waktu technical meeting kita bakal dikasih informasi bahwa di hari kedua ini kita akan mengerjakan soal atau bisa dikatakan PR yaitu wawasan kebangsaan nah wawasan kebangsaannya terdiri dari apa terdiri dari dua komponen yang pertama itu lembar jawaban atau soal berbentuk PDF dan kita diharuskan untuk menjawab soal-soal tersebut sedangkan untuk yang kedua itu berbentuk Google Form jadi teman-teman bakal mengerjakan wawasan kebangsaan ini disela-sela waktu teman-teman lagi nunggu presentasi atau lagi nunggu waktu untuk LGD juga tapi dibatasi waktu sampai kurang lebih malamnya jadi jam 23 59 jadi untuk formnya itu maksimal di jam 23 59 nah kita lanjut di hari yang terakhir yaitu hari ketiga di hari ketiga itu presentasi produk inovatif di GK kemudian kita ada kampus tour ada closing ceremony dan juga malam keagraban mungkin ini untungnya kita menjalankan event secara open jadi kita bisa ketemu langsung sama teman-teman yang luar biasa dari masing-masing perwakilan LADT Sur Indonesia setelah itu kita juga bisa kayak mengenal kampus dari tuan rumahnya ke mungkin ke tuan rumahnya kemarin saya dilaksanakan di Universitas Indonesia dan sedikit jalan-jalan juga di Universitas Indonesia jadi senangan tersebut untuk peserta yang mengikuti acara secara offline seperti itu kemudian untuk closing ceremony mungkin kita akan diberi pengumuman tentang siapa menjadi juratul 23-nya dan juga untuk tahun saya itu ada penghargaan khusus itu biasanya penghargaan khusus untuk peserta-peserta yang memiliki capaian yang khusus seperti kalian telah memiliki suatu perusahaan dan telah memiliki karyawan sebanyak 300 atau lebih itu kemungkinan besar kalian akan mendapatkan penghargaan khususnya kemudian di closing ceremony juga kita akan menampilkan pensi jadi masing-masing jenjang jenjang diploma penginian sarjana itu akan berkelompok dan menampilkan pensi di malam closing ceremony tersebut setelah closing ceremony kita akan ada malam keagraban yang dilakukan oleh panitia sebagai bentuk terima kasih atau sebagai bentuk ucapan bahagia karena telah mengikuti acara dari hari pertama hari kedua hari ketiga dengan acara lancar senang dan juga bahagia seperti itu terus kalau ditanya apa sih manfaat mengikuti filmapres bahkan sampai ke tingkat nasional yang pertama pengalaman yang mengesankan maka teman-teman akan bertemu dengan teman-teman yang lain yang memiliki pahalannya bermacam-macam dimana kita saling bercerita menambah ilmu sharing apa yang kita lalu untuk mencapai tingkat nasional seperti itu kemudian menambah relasi yang kuat kemudian ada dauan kolaborasi terus meningkatkan kepercayaan jadi kita soalnya itu ilmu yang bermanfaat yang bisa diimplementasikan di masyarakat nantinya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pengalaman saya atau saya dari tingkat universitas wilayah maupun di kepercayaan nasional mungkin ada kolosik dari saya yaitu mimpilah setinggi mungkin sampai langit ketujuh karena jika kamu jatuh masih ada langit 6 dan juga seterusnya itu bukan suatu kegagalan tapi itu adalah sebuah perjuangan yakinlah jika jalan itu baik maka akan dipermudahkan oleh Allah Mungkin sekian dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih banyak kepada Mbak Indah telah berbagi pengalamannya dari seleksi film apres kemarin dari tingkat universitas kemudian wilayah hingga nasional dan tadi ada closing statement yang sangat menarik ya memimpilah setinggi mungkin sampai langit ke-7 karena kalau jatuh masih ada langit ke-6 dan seterusnya dan kegagalan itu adalah bentuk dari perjuangan nah mungkin untuk teman-teman di sini selanjutnya kita akan membuka sesi tanya-tanya-tanya jadi untuk teman-teman yang masih ingin bertanya-tanya mungkin dari segi pengalaman ada yang mungkin belum dijelaskan dari Mbak Indah ada yang teman-teman ingin tanyakan atau mungkin dari segi teknis dokumen dan sebagainya untuk teman-teman mungkin yang mau bertanya bisa langsung raise hand atau open mic atau mungkin bisa ditulis di kolom chat silakan teman-teman yang mau bertanya mumpung kita ada Bu Tiwi dan Mbak Indah yang siap untuk menjawab pertanyaan teman-teman di sini selamat menikmati kayaknya ini mendung-mendung cahdu membuat ngantuk mungkin jadi mendengarkan seperti mendengarkan dongeng silakan mungkin ada yang ingin ditanyakan misalnya apa yang perlu disiapkan gimana mendapatkan informasi untuk bikin gagasan kreatif apa namanya kreatif kemudian produk inovatif nanti bisa tanya ke Mbak Indah misalnya gimana tuh bisa menemukan produk inovatif silakan mungkin ada yang ingin menanyakan dari teman-teman semua yang sudah bergabung di sini mungkin saya bisa tanya juga ke Mbak Indah gimana Mbak Indah prosesnya pada saat bisa menemukan produk inovatif ide-ide untuk produk inovatif prosesnya seperti apa sehingga akhirnya muncullah produk inovatif itu kemudian untuk presentasinya sama atau beda gitu ya gimana Mbak Indah mungkin bisa sharing oke Mbak Indah mungkin untuk mendapatkan ide produk inovatifnya gitu ya pertama itu saya juga agak kesulitan untuk mendapatkan ide ini tapi dipancing terus sama dosa-dose saya gimana untuk mendapatkan ide yang berkualitas tapi dibutuhkan banget gitu nah kemarin itu judul saya yaitu pemanfaatan absorbent dari limbah tebu dan juga biji daun kelor untuk menangani penurunan bilangan asam pada minyak jelantar nah itu bertempatan banget saat kita kenaikan harga minyak goreng yang melambung tinggi banget gitu nah itu kita ambil dari permasalahan yang ada di sekitar kita dulu kita ambil permasalahan di sekitar kita apa sih yang bisa kita ambil nah berkepatan saya waktu itu awal tahun ya awal tahun 2022 itu minyak goreng itu harganya tinggi banget sampai 30 ribu 20 ribu nah gimana kita bisa mencias hatinya yaitu kita menggunakan minyak jelantar padahal kita tahu bahwa minyak jelantar itu sangat beresiko di kesehatan dapat penyukuran kanker jantung koroner atau dan lain-lainnya nah itu disebabkan oleh apa karena itu disebabkan oleh kadar bilangan minyak asam yang sangat tinggi nah apa solusinya ya solusinya kita menciptakan sebuah produk yaitu absorben untuk menyerap bilangan asam tersebut dari minyak jelantar sehingga minyak jelantar itu tetap dapat digunakan tapi minim resiko pada kesehatan kita seperti itu jadi teman-teman misal kalau sekarang berpikir ah aku gak mau ikut film alfres ah aku gak ada ide dan lain-lainnya cobalah teman-teman ambil dulu ide dari sekitar teman-teman lihatlah pandangi atau amatilah sekitar teman-teman apa sih yang perlu diperbaiki nah dari atau dari masalah tersebut coba ditarik garisnya solusinya apa apakah ada alternatif lain yang lebih murah atau lebih memumpuni seperti itu oke oke terima kasih Mbak Indah mungkin apa namanya menarik sekali gitu ya ide yang didapatkan terkait dengan bagaimana bisa apa tadi mengfilter ya menyaring menyaring minyak itu oke mungkin ada yang mau ditanyakan Mbak Manda silahkan mungkin mungkin dari saya juga bisa ya kalau saya kalau dari saya Mbak Indah gimana cara kan di salah satu persyaratan salah satu dokumen mungkin di filmapres ini kita harus melampirkan video pidato bahasa Inggris nah mungkin juga ini juga jadi salah satu hambatan teman-teman yang mungkin kayak aduh aku gak jago bahasa Inggris nih gak usah deh gak usah ikut filmapres nah kalau dari Mbak Indah sendiri seperti apa sih persiapan Mbak Indah untuk menyiapkan video presentasi bahasa Inggris ini mungkin mulai dari idenya kemudian latihan hingga rekamannya seperti itu Mbak oke baik makas Mbak Manda untuk persiapan video bahasa Inggrisnya untuk rekamannya kayak saya ambil temanya yaitu solar cell dimana itu sebagai pewarna atau desensitize solar cell pada biofoto sensitize solar cell saya ambil tema yang berbeda dengan PI saya karena menurut saya itu satu-satunya yang berbeda aja dari yang lain kalau sama kan takutnya saya takutnya dulu kalau sama bakal diulit lagi kok PI sama bahasa Inggrisnya sama apa garis lurusnya apa benang merahnya makanya saya milih tema yang berbeda antara PI dan juga video bahasa Inggrisnya seperti itu terus kalau teman-teman tanya emang kalau firma press itu atau mahasiswa itu harus mempunyai kecakapan atau skill bahasa Inggris yang baik banget enggak harus teman-teman saya akui saya juga di bahasa Inggris juga masih belajar juga perlu latihan lebih lanjut juga tapi kenapa saya lebih unggul karena saya mau belajar karena saya mau mencoba karena buat teman-teman semuanya kalau misal bahasa Inggris sekalian masih dirasa kurang cukup atau masih kurang belajar lagi saya mau belajar lagi saya belajar lagi dan akhirnya saya juga bisa kalau dinilai saya bahasa Inggrisnya baik ya enggak baik juga saya lebih unggul karena saya mau belajar kalau teman-teman semuanya mau belajar mau mencari ilmu lagi teman-teman juga pasti bisa karena ini masih banyak waktu untuk mencapai termika nasional apalagi untuk tingkat apa itu universitas masih bulan Maret ya Bu nah itu masih ada waktu juga buat teman-teman belajar jangkan kalau untuk teks bahasa Inggrisnya apa sih yang perlu kita persiapkan kenapa saya ambil yang berbeda juga karena sebelumnya ini pasti kan sudah ada karya perlombaan kan ya yang kita ikutkan secara tingkat KTI baik nasional apa internasional terserah kalian itu bisa diikutan lagi sebagai naskah kalian di video bahasa Inggris jadi kalian enggak perlu buat naskah ulang tapi cukup kalian mengulang lagi naskah-naskah kalian di perlombaan sebelumnya itu bisa dijadikan sebagai naskah video bahasa Inggrisnya nah kalau untuk teks videonya karena kemarin itu awal tahun itu masih pandemi COVID jadi saya teks videonya secara mandiri melalui Google Zoom tanpa proses editing sama sekali dan langsung saya submit ke tingkat universitas sedangkan untuk ke tingkat wilayahnya saya dibantu oleh pihak kemahasiswaan teks secara lebih proper ya lebih bagus juga itu di lab ilmu komunikasi di ilkom nah itu lebih bagus lagi gitu makanya yang mungkin yang disini kalau temannya di Youtube yang disiapkan atau dibantu persiapannya oleh kemahasiswaan jadi jangan takut bahwa kali ini ini kan perlombaan di video nih bahwa semuanya sampai seterusnya bakal sendiri-sendiri enggak bakal ada support dari pihak kampus dari pihak kemahasiswaan dari dosen penyimbing itu kalian enggak hanya sendiri tapi emang kalian mengerjakan sendiri tapi dapat support dari semua kalangan seperti itu baik terima kasih Mbak Indah seperti yang tadi Mbak Indah katakan ya jadi teman-teman mungkin kalau ada beberapa persyaratan atau dokumen dari film apres ini yang mungkin menjadi hambatan bagi teman-teman bisa tetap dicoba jangan jangan menyerah hanya karena satu atau dua hambatan karena kita masih bisa belajar dan masih bisa maju untuk film apres dan seperti yang tadi dikatakan Mbak Indah yang dikatakan Mbak Indah tadi walaupun memang kita mengerjakan semuanya sendiri tapi kita juga masih dapat support yang besar ya dari pihak kampus dari kemahasiswaan tadi juga memfasilitasi untuk take video di tempat yang lebih proper baik teman-teman karena sekarang sudah menunjukkan pukul 4 lebih 50 dan sepertinya juga sudah tidak ada pertanyaannya dari teman-teman maka acara pada sore hari ini kita cukupkan sampai di sini sebelumnya saya sebelumnya untuk teman-teman yang hadir di Zoom bisa mengisi presensi terlebih dahulu sebelum acara ini ditutup ya teman-teman untuk link presensi ada di kolom chat silahkan untuk mengisi presensi terlebih dahulu Sambil mengisi presensi izinkan saya untuk menutup acara pada sore hari ini sebelumnya terima kasih kepada Ibu Tiwi yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di acara sosialisasi Pilma Press UI tahun 2023 menyampaikan mengenai teknis-teknis kemudian dokumen prosedur dan tentunya kepada Mbak Indah Ika juga yang sudah meluangkan waktunya untuk kita semua untuk berbagi pengalamannya dan cerita dan lika-likunya selama mengikuti proses seleksi Pilma Press UI saya Amanda sebagai MC pada acara sore hari ini memohon maaf apabila ada kesalahan baik perkataan maupun perbuatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sukses sukses untuk teman-teman semua ya